Gustav mundur sejauh lebih dari 10 meter, baru kemudian berhenti. Pukulan ini bahkan membuat organ dalamnya terasa sangat tidak nyaman. Lei Jian Tian menyeringai dingin, melenturkan jarinya, lalu kembali menyerang ke arah Gustav. Dia berkata, anak muda, jawab satu pertanyaanku dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian dengan tubuh yang utuh. Di mana Aldrin Ye berada sekarang? Nada suaranya yang dingin terdengar begitu merendahkan. Dalam pandangannya, Gustav hanyalah busur tanpa anak panah. Satu-satunya nilai dari orang ini adalah mengetahui keberadaan Aldrin Ye. Namun, saat ini ekspresi Gustav tampak sedikit aneh. Aldrin Ye? Kenapa pria kekar ini datang kepadanya untuk mencari Aldrin Ye? Hari itu, dia dan Saint-Sixie sama-sama menyamar. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk mencurigai dirinya. Atau, apakah ada langkah tertentu yang salah? Pada saat yang sama, ekspresi tetua Zheng yang terluka langsung berubah drastis. Hubungan antara Aldrin Ye dan Gustav hanyalah cerita yang dibuat-buat olehnya. Kalau Gustav tidak mengakuinya, maka masalah besar akan terjadi. Lei, Jian Tian pasti akan menyadari bahwa dia sedang berbohong. Menipu aliansi darah adalah kejahatan yang bisa dihukum mati, tidak peduli siapapun itu. Tanpa berpikir panjang lagi, tetua Zheng buru-buru berkata, Tuan, keberadaan Aldrin Ye bisa kita bahas nanti. Namun saat ini yang paling penting adalah menangkap Gustav. Kalau terus ditunda, mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Lei, Jian Tian melirik tetua Zheng dengan dingin lalu mendengus. Anak ini memang kuat, tapi di mataku dia bukan apa-apa. Membunuhnya hanyalah urusan beberapa detik saja. Tetua Zheng baru saja ingin berbicara ketika Lei, Jian Tian sudah lebih dulu memotongnya. Tetua Zheng, tolong pahami posisimu. Aku memanggilmu tetua sebagai penghormatan, bukan untuk menerima perintah darimu. Hari ini kau hanya perlu berdiri di sana dan melihat. Hal yang tidak bisa kau lakukan akan aku selesaikan. Setelah selesai berbicara, Lei, Jian Tian menatap Gustav dengan marah dan berkata, Anak muda, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Di mana Aldrin Ye berada. Gustav menggenggam pedang penjinak jiwa. Ujung pedangnya langsung mengarah pada Lei, Jian Tian dan dia berkata dengan tegas, Memangnya kenapa kalau aku tahu dan memangnya kenapa juga kalau aku tidak tahu. Mendengar kata-kata ini, Lei, Jian Tian benar-benar melepaskan aura pembunuhnya. Hari ini juga, aku akan membuatmu bertekuk lutut di bawah Lei, Jian Tian. Tiba-tiba Lei, Jian Tian bergerak. Langkah-langkahnya berat dan menghancurkan tanah. Setiap kali melangkah, dia menciptakan lubang besar sedalam 3 meter. Ketika langkah kelima diambil, dia sudah berada tepat di depan Gustav dan kekuatannya melonjak. Sebuah pukulan dilayangkan. Pukulan ini membawa aura serigala darah yang melolong ganas. Tekanan besar melanda udara dan langsung mengarah pada Gustav. Gustav tidak berani lengah, jadi dia juga membalas dengan sebuah pukulan. Suara ledakan terdengar. Kekuatan pukulan mereka seperti meteor yang menghantam bumi. Bahkan api dan kilat bermunculan di mana-mana. Dua kekuatan saling menahan, tetapi tidak lama kemudian, kilat mulai melemah. Detik berikutnya, api melahap segalanya, dan tubuh Gustav terpental jauh. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Gustav dengan susah payah, menstabilkan tubuhnya. Darahnya bergolak, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lengan kanannya mati rasa, karena benturan tersebut. Belum sempat dia bereaksi, bayangan Lei Jiantian sudah kembali menghantam. Bayangan serigala darah di atas kepala Lei Jiantian tampak lebih buas dan gila. Pukulan lain kembali dilayangkan kepada Gustav. Namun kali ini, Gustav tidak ragu lagi. Dia berteriak dengan keras. Naga darah, keluarlah! Naga darah adalah salah satu kartu asnya, dan dalam beberapa hari terakhir, naga ini mengalami perubahan besar. Gustav ingin melihat, apakah bayangan serigala darah itu mampu menandingi bayangan naga darahnya? Raungan naga menggema di seluruh langit. Sekejap kemudian, tubuh Gustav memancarkan cahaya merah yang terang. Lalu, sebuah bayangan naga darah yang mengenaskan keluar dari tubuh Gustav. Saat naga darah muncul, bayangan serigala darah milik Lei Jiantian tampak ketakutan dan meringkuk di sudut. Mata Lei Jiantian membelalak, apa ini? Dia tidak pernah menyangka, Gustav yang tampaknya berada dalam situasi tanpa harapan, tiba-tiba memanggil seekor naga darah. Di seluruh Gunung Kunlun, siapa yang bisa mengendalikan naga darah? Dia baru ingat ada satu orang yang bisa. Orang itu adalah Aldrin Yee. Beberapa hari lalu, insiden di pavilion harta karun menyebutkan bahwa Aldrin Yee tidak hanya memanggil petir ilahi, tetapi juga mengendalikan naga darah. Dan sekarang Gustav melakukan hal yang sama. Apakah kedua orang ini memiliki harta rahasia untuk mengendalikan naga? Kalau benar, maka itu akan menjadi kartu truf baru untuknya. Lei Jiantian menjadi sangat bersemangat, matanya bersinar penuh kegilaan dan dia berkata, Anak muda, serahkan teknik bela dirimu. Pertarungan pun semakin memanas. Tinju Lei Jiantian mengeluarkan angin puyuh yang semakin kuat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan langsung menyerang Gustav. Namun, sebelum pukulan itu tiba, naga darah menyelinap masuk ke lengan kanan Gustav. Gustav seolah menggenggam kekuatan naga darah. Dengan energi pembunuhan yang luar biasa, dia melayangkan satu pukulan. Pukulan itu membelah segalanya. Pukulan itu mengguncang gunung dan sungai. Suara ledakan besar menggema di seluruh area. Dan kemudian suara tulang yang patah bergema di seluruh bandara. Sang Dewa Perang dari Balai Perang Aliansi Darah, yang dikatakan tak terkalahkan, akhirnya terluka. Gustav tidak pernah takut kepada siapapun. Memangnya kenapa kalau jarak kekuatan mereka sampai melintasi tiga tingkat kekuatan besar? Bahkan kalaupun lawannya seorang dewa, Gustav tetap akan melakukan apapun untuk menjatuhkan lawannya dari singgah sana. Namun, ketika Gustav bahkan belum menarik kembali pukulannya, seberkas cahaya dingin tiba-tiba mendekat, dan bayangan berjubah ungu melesat. Ternyata itu adalah tetua Zheng yang terluka. Benar-benar licik, namun Gustav tidak bisa menghindar. Semua perhatiannya terfokus pada Lejian Tian yang sangat berbahaya. Sebuah pedang panjang yang diselimuti energi spiritual, langsung menusuk bahu Gustav. Darah pun mengalir deras. Gustav dengan susah payah menahan rasa sakit. Dia menggenggam pedang tersebut dengan lima jarinya, lalu mencabutnya secara langsung. Tubuhnya dipenuhi urat-urat yang menonjol. Dia menelan satu pil obat, lalu menatap tetua Zheng dengan tajam, sambil berkata dengan tegas, Kau berani melukaiku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu pembantaian. Saat ini, Gustav benar-benar murkah. Meskipun harus membayar harga mahal, dia bertekad untuk memastikan mereka semua tidak pernah meninggalkan Tiongkok hidup-hidup. Gustav berbicara kepada Duan Leiren di makam reinkarnasi. Guru, berikan aku satu jimat. Saat ini, penguasa abadi sedang menyelesaikan tahap akhir pembuatan pedang pembunuh naga surgawi. Jadi Gustav tidak ingin mengganggunya. Satu-satunya orang yang bisa dia minta bantuan adalah Duan Leiren. Jimat dari Duan Leiren bisa meningkatkan kekuatan Gustav dalam waktu singkat. Duan Leiren mengangguk. Baik. Dalam sekejap, Gustav merasakan aliran kekuatan baru di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, kilatan kecil dari petir mulai keluar dari permukaan kulitnya. Gustav berseru. Jimat jiwa sejati, muncullah. Naga darah bantu aku. Hari ini kita bertarung bersama dan menebus jalan dengan darah. Raungan naga pun bergema di dalam tubuh Gustav. Saat itu juga, energi yang melonjak dari tubuhnya membuat semua orang ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gustav akan berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Saat ini, mereka merasa seperti menghadapi bukan seorang praktisi di tingkat alam perjalanan ilahi, melainkan seseorang di tingkat alam transcendent, bahkan alam suci. Tetua Zheng yang menyadarinya segera berkata kepada Lei Jian Tian, Tuan Lei, kau pasti merasakan bahaya dari anak ini. Dia jelas tidak sesederhana tingkat alam perjalanan ilahi. Segera perintahkan pasukan balai perang aliansi darah yang tersisa untuk membuat formasi. Apapun yang terjadi, membunuh anak ini tidak boleh lagi ditunda. Suara Lei Jian Tian langsung mengema di seluruh bandara internasional Jiangnan saat dia memegang panji formasi tinggi-tinggi. Balai perang aliansi darah, aktifkan formasi pembantai darah, habisi semuanya. Dalam sekejap, semua anggota yang tersisa dari balai perang aliansi darah mencabut pedang panjang mereka. Suara nyanyian pedang bergema seperti gemuruh langit, mengguncang bumi dan langit, seolah-olah ribuan prajurit sedang menyerbu medan perang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya mengarah langsung ke Gustav. Energi mereka yang menyatu membentuk bayangan merah darah di langit. Bahkan naga darah di dalam tubuh Gustav tampak gemetar di bawah aura yang luar biasa ini. Inilah formasi yang sama yang telah membunuh seorang ahli alam suci beberapa hari lalu. Bagi mereka, kekuatan apapun, sekuat apapun Gustav, formasi ini memastikan kematian yang pasti. Mungkinkah seorang prajurit alam perjalanan ilahi mampu melawan puluhan ahli alam perjalanan ilahi, alam transcendent, alam suci, atau bahkan yang lebih kuat lagi? Tidak mungkin. Pada saat ini Gustav seperti binatang yang terperangkap. Dia berdiri sendirian melawan kekuatan yang tidak tertahankan. Sementara itu di luar Bandara Internasional Jiangnan, para penonton berkumpul di atap-atap gedung terdekat, menyaksikan adegan yang terjadi di depan mata mereka. Hati mereka terasa mencekam. Tidak ada satupun dari mereka yang yakin kalau Gustav bisa menang. Meskipun mereka tahu Gustav adalah seorang jenius yang luar biasa, namun, dengan apa dia bisa bertahan melawan hampir seratus orang ahli Gunung Kunlun? Tidak lama kemudian, di bawah pengawalan beberapa orang kuat berseragam kamuflase, seorang lelaki tua muncul di atap. Ketika Bai Li Xiong melihat lelaki tua itu, matanya langsung menyipit. Dia segera melangkah maju dengan cepat dan memberi hormat. Pimpinan. Semua orang di sana mengenali identitas lelaki tua itu. Napas mereka seolah terhenti. Mereka ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa, hingga akhirnya hanya keluar satu kalimat. Pimpinan, kenapa kau datang ke sini? Lelaki tua itu tidak mempedulikan mereka. Pandangannya tertuju ke arah Bandara. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berkata, Hanya Gustaf seorang diri. Lalu kemana orang-orang yang aku tugaskan? Bagaimana dia bisa menghadapi ini sendirian? Bai Li Xiong menjelaskan, Pimpinan. Tuan Ye membangun formasi pelindung yang kuat, dan memilih pergi sendirian. Kami tidak bisa masuk ke dalam. Kali ini Tuan Ye sudah memutuskan untuk menanggung semuanya sendiri. Kepalan tangan lelaki tua itu mengepal dengan erat, dan aura penuh semangat tempur menyelimuti tubuhnya. Dia berkata, Tiongkok ingin melindungi Gustaf, tetapi malah membahayakannya. Hanya saja setelah hari ini aku tidak tahu apa hasilnya. Kalau Gustaf tidak mampu melewati ujian ini, maka kita harus segera mendirikan sebuah patung untuknya di Tiongkok, dan memberinya gelar pahlawan perang Tiongkok. Kisahnya akan dikenang sepanjang masa, dan keluarga Ye di Beijing akan menjadi keluarga kesatria terkemuka. Inilah satu-satunya, hal yang bisa lelaki tua itu lakukan untuk Gustaf. Hari ini, dia bahkan mencoba meminta bantuan dari beberapa ahli yang sedang bersemedi. Namun meskipun dengan posisinya, dia tetap tidak berhasil. Para ahli itu hanya fokus pada kultivasi mereka. Bagi mereka, Tiongkok hanyalah tempat berlindung, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan urusan duniawi. Semua orang yang mendengar janji lelaki tua itu langsung terkejut. Janji itu terlalu berharga. Gelar pahlawan perang Tiongkok dan keluarga kesatria terkemuka adalah status yang berada di puncak kekuasaan di Tiongkok. Setelah ini, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan keluarga Ye di Tiongkok. Tampaknya, lelaki tua ini benar-benar sangat menghormati Gustaf. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Bai Li Xiong tetap bertanya dengan pelan, pimpinan, bagaimana kalau Tuhan Ye berhasil selamat? Lelaki tua itu mengibaskan lengan bajunya dan mendengus dingin. Kalau Gustaf kembali dengan kemenangan, janji itu tetap berlaku. Hanya saja, gelarnya akan diubah menjadi pahlawan pelindung negara. Selain itu, semua sumber daya Tiongkok bisa dipanggil oleh Gustaf kapan saja. Begitu kata-kata itu selesai, terdengar suara ledakan besar dari arah bandara di Provinsi Jiangnan. Kekuatan dari formasi darah pemutus nyawa menembus segalanya. Energi pedang yang dingin menusuk hingga ke tulang terus menghujani Gustaf. Gustaf benar-benar dalam kondisi tanpa harapan. Tidak ada jalan keluar. Ledakan kekuatan itu benar-benar tak terbendung. Tiba-tiba, seseorang dari atap berteriak, Tuan Yeh bergerak. Dia, dia tidak menghindar. Tetapi justru menyerang ke arah para ahli Gunung Kunlun itu. Begitu kata-kata itu keluar, semua mata tertuju ke sana. Hanya ada bayangan yang tersisa di tempat Gustaf berdiri. Namun Gustaf yang asli sudah menerobos masuk ke kerumunan. Satu pedang, satu orang, satu naga. Dia bergerak tanpa rasa takut, menyerang dengan ganas. Teknik transformasi naga Azure mencapai puncaknya. Bayangan ilusi terlihat di mana-mana. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan beberapa ahli dari balai perang aliansi darah. Dengan aura yang melonjak hingga ke puncaknya, serangan pedangnya terus meluncur seperti badai. Setiap tebasannya mencapai kekuatan maksimal. Pada saat ini, kekuatan Duan Leiren, jimat kehidupan, dan bahkan kekuatan naga darah semuanya berubah menjadi energi pedang di tangan Gustaf. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir seperti sungai kuning. Menyerang tanpa henti, hanya dalam beberapa detik. Beberapa ahli dari balai perang aliansi darah yang membentuk formasi berubah menjadi kabut darah di tempat. Namun, ini belum selesai. Gustaf sekali lagi meluncur ke arah kelompok lain. Dimanapun dia berada, hanya ada kehancuran, darah dan pembantaian di mana-mana, dan hanya meninggalkan mayat. Gustaf dilahirkan untuk bertarung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi darah pemutus nyawa secara langsung. Jadi, satu-satunya cara adalah menghancurkan mereka satu persatu. Semakin banyak yang dia bunuh, semakin kecil kekuatan formasi itu. Dia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Melawan para ahli ini benar-benar menguras energinya. Setiap beberapa tebasan, dia harus segera mengonsumsi pil obat untuk memulihkan energinya. Dalam hitungan detik, dia telah membunuh 10 orang. Kalau ini terus berlanjut, dia benar-benar bisa menghancurkan formasi itu. Namun, Lei Jianyun dan Tetua Zheng mulai panik. Mereka saling bertukar pandang dan langsung menyerang Gustaf. Sebuah pukulan dan sebuah pedang langsung menghancurkan segalanya dan tidak bisa dihentikan. Menghadapi serangan gabungan dari dua ahli top itu, Gustaf hanya bisa membalikkan pedang penjinak jiwa dan menyerang mereka berdua. Meskipun dia berhasil menahan serangan Lei Jianyun, namun, gelombang pedang yang diciptakan Tetua Zheng tetap menghantam Gustaf tanpa ampun. Meskipun saat ini Gustaf merupakan orang yang paling kuat, namun dia tetap mengalami muntah darah segar di tempat dan terlempar jauh. Ketika dia mendarat, kakinya dengan cepat menginjak sebuah pesawat, dia melompat beberapa kali lalu berdiri stabil di atasnya. Wajahnya terlihat pucat dan dia menggigit bibirnya kuat-kuat. Sementara itu formasi darah pemutus nyawa mencapai puncaknya dan ribuan energi pedang melesat ke arah Gustaf. Kali ini, sangat sulit baginya untuk menghancurkan formasi itu lagi. Di atap, semua orang mengepalkan tinju mereka. Mereka merasa marah, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Para ahli Gunung Kunlun jauh melampaui mereka, baik dalam hal kekuatan maupun teknik bela diri. Mereka hanya bisa menyaksikan dari atap. Kalau mereka mencoba memasuki medan perang seperti Gustaf, bahkan satu detik pun mereka tidak akan bertahan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.